Terdakwa MM warga Dusun Surukidul, Desa Suruk, Jabatan Dawar, Belandung, Kabupaten Bojokerto hanya dituntut penjara 1 tahun dan 6 bulan atas kepemilikan 5 paket hemat sabu, tuntutan tersebut termasuk ringan. Karena kelima paket tersebut dikonsumsi diri sendiri agar kuat bekerja lebur. Dalam berkas dakwaan Jaksa Penutut Umum JPU Anasuda S yang dibacakan Jaksa Ferry hari, terdakwa MM ditangkap dengan barang bukti 5 paket hemat sabu masing-masing seberat 0,33 gram, 0,32 gram, 0,31 gram, 0,30 gram, dan 0,28 gram. Dari bukti-bukti keterangan saksi, dalam persidangan terdakwa MM memiliki 5 paket sabu dan terbukti melanggar Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut terdakwa MM dengan hukuman penjara 1 tahun dan 6 bulan, kata Jaksa Ferry. Atas tutup-tutup Jaksa Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Faridatul Bahia dan Biro Bantuan Hukum, juris Law Frim mengatakan akan melakukan pembelaan secara tertulis sebab hukuman tersebut dinilai masih sangat berat. Terdakwa MM ini ada surat rehabilitasi sebab sabu tersebut terbukti dipakai sendiri oleh terdakwa. Harapannya dengan mengkonsumsi sabu agar kuat bekerja lebur sehingga akar kita sampaikan pembelaan secara tertulis, kata Faridatul. MM ditangkap jajaran Polres Gresik pada Agustus 2021. Penangkapan tersebut hasil dari tertangkapnya terdakwa Adi Chandra dengan barang bukti dan berkas perkara terpisah. MM didakwa dengan dua pasal yaitu 112 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.